Oke kembali lagi bersama saya Firas Yossi di channel Underboard Media dan sekarang kita masuk ke dalam sesi Revive Witch Dan di video kali ini kita akan membahas sedikit informasi yang mungkin bisa berguna buat kalian yang baru bermain game ini atau sudah di tengah jalan ya Tapi perlu diingat disclaimer terlebih dahulu jika ada kesalahan yang sedikit mislead atau memang fatal tolong dikasih tau di kolom komentar biar bisa kita koreksi Karena di video sebelumnya ada beberapa informasi yang sedikit minor mistake ya tapi yang minor doang gak sepuluhnya salah tapi gak sepuluh juga benar ya Walaupun itu kita akan masuk ke pertama di pembahasan jadi pembahasan pertama gitu kan yang paling banyak sering ditanyakan gitu kan Bang hero apa yang bagus bang? Bang informasi gue begini bagus gak? Bang begini bang bang Oke jadi gue jelasin dulu disini tuh gak ada hero pak ya adanya itu dolls pak ya jadi kita sebutnya dolls ya boneka bang boneka bagus gak? gitu harus nanya ya Oke jadi yang pertama disini untuk informasi jadi terbagi dua disini boy bentuknya terbagi dua yang dimana kalian build party campuran atau party mono Party mono itu bisa dibilang party yang elemennya sama boy jadi kalau kayak gue gini kan gue menggunakan party mono itu party elemen sama Itu elemen api semua ya atau bisa dibilang brimstone ya Nah kalau kalian menggunakan party mono ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya Kelebihannya adalah kalian akan mendapatkan buff Buff itu contoh ini bisa disini ya buffnya Nah kalau kalian menggunakan deploy doll atau kalian menggunakan part doll dengan elemen yang sama di deploy Itu bakal mendapatkan buff 10% health attack sama defense Tapi jika backup doll juga elemen yang sama itu akan menambah 15% kayak gitu Nah terus kekurangannya apa? Kekurangannya sebenernya satu aja boy Satu aja yaitu kalian gak bisa masukin unit-unit terbaik kalian Karena di revive which ini unit itu masih terbatas jadi unit-unit terbaik itu masih sedikit lah ya Jadi contoh nih di unit elemen sebelah itu ada yang terbaik banget nih Nah kalian gak bisa gabungin Itu kelemahannya gitu sih Nah kalau kalian gabungin berarti buff ini hilang Ya cuma itu ya Sama kayak party campuran Jadi party campuran itu keunggulannya adalah Kalau party campuran ya Itu keunggulannya kalian bisa masukin unit-unit terbaik di setiap elemen Contoh healernya elemen air DPS-nya elemen cahaya Baru guardernya elemen api Contoh nih contoh Ya contoh Gue bilang gitu biar lebih cepat ngerti ya Ya cuma Kalau kalian mau party campuran Minornya Kalian gak dapat Gak dapat buff Tapi kalian keunggulannya bisa memasukin semua unit yang terbaik Sedangkan kalau party party mono Kalian bisa mendapatkan buff Tapi kalian gak bisa mendapat Gak bisa memakai semua unit terbaik di dalam satu party Kayak gitu Nah untuk buildnya Banyak yang nanya nih Bang build Build bagus gak? Bang build ini bagus gak? Nah jadi untuk awal-awal disini gue akan kasih tau Jujur Ini gue Jujur aja Untuk main revive witch Itu terlalu banyak unitnya boy Jadi Gue gak tau yang bagusnya mana Tapi gue sudah menemukan buku sakti boy Nah di buku sakti ini sudah terjawab boy Untuk unit apa aja yang bagus di early game Jadi Bukan di early game Saat kalian baru main gitu kan Jadi kita bahas aja disini Oke Jadi disini ada beberapa strat Yang bisa dibilang Ada judukan-judukannya juga Gue akan jelasin Untuk linknya bakal gue drop di kolom komentar Jadi buat Jujur aja gue Kalau riset di game ini cukup sulit ya Jujur aja boy Gue jujur ya Kenapa? Karena kalau kita gak ada hero nya Kita gak bisa ngecek skillnya boy Itu loh yang Jadi kita harus ngecek di internet boy Jadi itu yang ribet ya Bahkan gue gak tau nama hero nya Bo jadi gue bingung Ini gue mau ngecek ini Nama hero nya apa gitu ya Maaf Nama dolce nya apa gitu kan Gue bingung gitu Jadi akhirnya untungnya gue menemukan buku sakti ini Thank you Buat yang buat ini Buku sakti Jadi kita ngejelasin aja Disini ada beberapa strat Yang dimana dia bilang Strat pertama itu adalah Jika aku miskin Tapi pengen ngikut meta Kok gitu namanya? Iya Karena disini Adalah unit-unit yang dibutuhkan itu Bisa kalian dapatkan di awal-awal Kayak Avalen Kayak Uspia Dan juga Cintia Nah Uspia itu adalah Kompeler atau mage Kayaknya Kayaknya kompeler itu mage ya Ntar aku cek dulu ya Aku lupa pak Kayaknya kompeler sih ya dia Uspia itu kayaknya kompeler ya Kompeler deh setau aku Oh dia mage pak Oke Jadi itu Uspia itu merupakan mage Tier S bisa dibilang Karena dia itu memiliki magic damage yang cukup besar Dan juga memiliki skill passive yang cukup broken Jadi dia itu kalau ngasih racun ke musuh Bisa nyetun musuh juga gitu kan Jadi cukup broken Lalu Avalen Bisa dibilang bocil bantal ini merupakan Bocil guardian terbaik dalam game Jadi Dia itu memiliki magic damage yang cukup besar Dan juga memiliki skill immune dan shield juga Jadi ya bisa dibilang Terbaik lah ya Terus untuk Cintia Dia itu merupakan healer Secondary healer terbaik dalam game Dan bisa kalian dapatkan gratis Karena peran registrasi reward Nah Avalen sama Uspia bisa kalian dapatkan di awal-awal Jadi saat 100 kali pool Itu kalian kalau bisa Dapatin UR sama SSR sekaligus Jadi UR nya Avalen SSR nya Uspia Tapi Itu chance sangat kecil banget Tapi kalau kalian bisa dapatkan itu Kalian akan sukses di awal-awal Kayak gitu Disini juga bisa Ada penjelasan berjalanan juga Untuk pro nya apa Untuk cons nya apa Kan bisa bacanya sendiri Tapi Kalau gue jelaskan semua panjang Panjang semua Dan bahkan diget ini juga dikasih tahu nih Contoh kalau kalian gak dapat hafalan Kamu bisa ganti sama apa Kalau kalian gak dapat Uspia Mesti ganti sama apa Gitu kan Kayak gitu Jadi ini lengkap banget ya Jadi untuk Jika aku miskin Tapi ngeliat meta ini Sebenarnya semuanya bisa kalian dapatkan Di awal-awal game Karena semua gratis ya Lalu yang kedua disini Jika aku kaya Tapi aku pengen ikuti meta Wah ini gila-gila lagi poh ya Jadi sih dia menggunakan tunnel Yang dimana tunnelnya bisa kalian Dapatkan di early game Early game gacha Atau kalian bisa dapet Celanya juga Celanya ini merupakan exclusive banner Jadi kalian harus gacha Dapatkan dia Sama Ella Ella ini bisa kalian dapetin Lewat gacha Dan juga bisa kalian dapetin Lewat beli battle pass nya Jadi ini merupakan bundling Buat Bundling buat orang-orang kaya Jadi ini meta Tapi untuk orang-orang kaya Dan ini merupakan Parti fisikal Karena gue lupa Gue bilangin Karena di game ini Terbagi dua ya Parti fisikal Sama party magic Sedangkan di atas tadi Itu party magic Karena mage Sama avalan Itu magic semuanya Di game ini jujur aja Untuk awal-awal Itu paling worth it Untuk nge-build magic Karena strateg gampang Jadi kalian tuh Magic itu Budget itu gak gede Buatnya itu gak gede budgetnya Jujur ya Karena kalau kalian Fisikal Jujur Fisikal Kalian butuh DPS lagi Kalian butuh healer lagi Dan lain-lain Itu butuh Butuh kerja keras lagi Sedangkan kalau magic itu Bisa skalput gitu Sekali jalan Kelar Di awal-awal dapet semua Eh Dapet semua Itu bisa gitu ya Jadi magic lebih Prosesnya lebih mudah lah Karena di awal-awal Sudah dapet banyak Menurut gue pribadi nih Kalau fisikal Kalian butuh farming lagi Butuh farming Butuh unitnya lagi Kalian butuh bayar lagi Kalian butuh gacha lagi Sedangkan kalau magic Di awal-awal kalian bisa Langsung proses Karena semua bisa Kalian dapetin gratis Kayak gitu Lalu yang ketiga disini Ada juga party mono Yaitu party mercury Ini party mercury terbaik Katanya ini merupakan Party terbaik di CBT Jadi Valen sebagai tankernya Maggenya uspia Sama urnya healer Healer ini gue lupa nama siapa Jelas ini urnya mercury Nah ini ada pengganti-pengganti juga Lalu yang kedua disini Ada party brimstone Ini party fisikal Jadi celah jonya Ini merupakan tankernya Terus celahnya merupakan DPS Sama north merupakan healernya Ini merupakan party fisikal Lalu yang selanjut disini Ini party-party yang cukup unik Cukup absurd Yang dimana ini namanya Jika kamu gak bisa bunuh aku Dalam satu kali hit Kamu akan mati Jadi party ini Menggunakan dua healer Satu mage Nah Dua healer satu mage ini Sangat kuat banget boy Jadi kalau dia gak diwanit Sama musuh Dia bakal bisa survive Kayak gitu Tapi kalau dia diwanit Selesai sudah Nah tapi ini party cukup rawan Gue bisa bilang ini Glass cannon Jadi kalau rapuh Kacanya pecah Tapi kalau gak rap Kalau kalian berhasil Mereka bisa ngasih meriam Sakit banget Ini adalah untuk Beberapa unit-unitnya Tapi bang Ini kok Saltstone gak ada Yang alaman cahaya Karena alaman cahaya itu Menurut gue pribadi juga Unitnya kurang lengkap ya Untuk jadikan mono ya Maksudnya Untuk jadikan mono itu Kurang begitu bagus boy Ini untuk pribadi Jadi makanya belum ada Disini Nah kalau kalian carikan Nah kalau kalian carikan Unit apa yang bagus ya Dan lain-lain Bisa kalian ikutin aja Ini Tapi Ini jangan kalian Jadikan patokan Maksudnya itu kalian ikutin Tapi kalian cari referensi lain juga Karena jujur aja Semua unit Di dalam game ini Hampir semuanya bagus boy Ada kelebihannya masing-masing Ya cuman memang Yang dikasih tau disini Emang kuat-kuat semua Gue gak bohong Ini kuat-kuat semua boy Ini tier-tier semua Apalagi celanya Dan lain-lain Kalau kalian cari akasa Akasa gak ada sih boy Karena akasa kalah damage sama celanya Ya gitu Jujur nih gue Jujur nih gue Jujur ya Jadi itu aja Untuk tips-tipsnya Gue kasih tau ini aja Karena Banyaknya nanya Bang ini bagus gak? Bang ini bagus gak? Ini gue kasih tau aja Jadi untuk awal-awal Di game ini Magic lebih baik Dibanding fisikal Kenapa? Dari segi early game Magic lebih gampang Karena semua bisa kalian dapetin gratis Sedangkan kalau fisikal Kalian butuh gacha lagi Kalau kalian dapetin base unit ya Kalau kalian cari base unit ya Itu kalian gak harus gacha lagi Dan lain-lain Nah Kalian suka waifu Kalian mau ngincar unit yang gak meta Silahkan Karena Karena kebanyakan orang gitu Kalian Aku harus meta Aku harus meta banget nih Pamer di grup Gitu ya Itu ada siklus Pergaca Dunia pergacaan Dunia game pergacaan Pamer di grup Habis itu gak diparmingin Gitu kan Percuma Cuma Cuma tuh Niat itu main game ini Cuma untuk garamin orang aja Jadi gak buat main gitu Maaf Kalau mau cerah Jadi itu aja Dan gue gasta juga Disini di game ini Guardian itu Merupakan tanker utama Tapi kalau kalian gak Kalian gak ada guardian Bisa kalian ganti destroyer Kayak gitu ya Jadi guardian sama destroyer Healer Compeller sama getuh Miliki durability yang sama Jadi sama-sama lembek Terus assassine merupakan Defensive Yang buruk Paling buruk ya Jadi unit yang paling buruk tuh Di assassine Wajar lah Nama juga assassine Masa defensenya tinggi gitu kan Aneh gitu Jadi nanti kayak hero game legend Eh maaf Sebut merek kan Oke Jadi selanjutnya disini gue akan bahas Beberapa tips terakhir ya Jadi untuk witch Apakah witch itu worth Untuk dibuild Jawabannya witch ya Witch itu adalah hero Utama kita Jagoan kita yang pertama ya Ini menurut gue Ini worth it banget Untuk dibuild Kenapa worth it banget Untuk dibuild Karena untuk ngebuild witch ini Budgetnya paling kecil boy Karena bahan aksennya Bahan evonya Itu kalian bisa dapetin gratis Itu Itu dia Terus Witch ini gunanya apa sih bang Witch ini gunanya Yang sebenarnya untuk dungeon-dungeon boy Dungeon-dungeon ini kayak gini Contoh ya Gue kasih tau nih Contoh kayak Kalian ke dream world Kalian cari equipment Cari equipmentnya Guardian dan healer Kayak gini kan Nah Berarti kalau kalian masuk ke guardian dan healer Kalian tuh Kalian tuh cuma bisa memakai Guardian sama healer doang Nah tapi Witch itu gak ada rollnya boy Jadi witch itu bisa kalian taruh dimanapun Jadi contoh nih Guardian sama healer kalian tuh Gak ada yang kalian build gitu kan Kalian masukin witch aja Itu bisa Jadi itulah pokusnya witch Witch itu sangat membantu sekali Untuk mencari resource Saya mencari material Itu ya Itu dia Dan di masa depan Witch itu Nanti ada event boy Nanti ada event Witch itu Bakal nambah drop rate Jadi Kalian kalau pake witch itu Bakal nambah drop rate nya Itu bagus banget Makanya gue bilang Kalau kalian build aja Build aja witch Karena witch itu gak butuh Banyak modal Kalian mentokinnya levelnya Equipmentnya seadanya aja Itu juga cukup ya Untuk seorang witch Itu dia Lalu yang selanjutnya disini Gue akan bahas terakhir Tentang shop boy Tentang shop Mungkin beberapa orang Sudah tau ya Beberapa orang sudah tau Tapi gue kasih tau aja Mungkin beberapa belum tau Jadi Di dalam game ini Ada yang namanya Wet petal sama golden petal Untuk wet petal itu Bisa kalian dapatkan Via gacha Ini ibaratnya Kalau game sebelah Crystal gitu kan Nah Wet petal ini bisa kalian dapatkan Dari gacha sama Dari redem Redem ini maksudnya apa Redem ini adalah Jika ada soul stone Atau fragment Untuk upgrade Untuk evo hero itu Sudah mentok Itu bakal diubah Jadi wet petal Nah Kayak gitu ya Sama kayak game Penjaga Kisah penjaga ya Yang dimana dia tuh Bisa tukar Awakening stone nya hero Yang kalau sudah mentok Jadi hero kristal Nah kayak gitu sama Nah kalau disini Kalian tukar sama bulu putih Nah bulu putihnya itu Bisa kalian tukarkan Beberapa reward Nah rewardnya ini Bisa kalian Bisa kalian dapatkan Sebulan sekali Jadi setiap sebulan reset dia Jadi toko ini Setiap sebulan reset ya Nah Disini gue sarankan Kalian tukar golden petal Sama soul kristal Ini buat gacha Sama golden petal ini Buat kalian belanja Di golden petal shop Nah di golden petal shop Ini kalian bisa menemukan UR hero sama SSR hero Sama untuk gacha juga Sama beberapa bahan Untuk skill Untuk advance Advance skill juga Untuk aksesan juga Dan lain-lain ya Nah disini gue sarankan White petal itu Kalian tukarin golden petal Kenapa? Karena disini ada UR unit ya UR unit disini Ada 8 dash reman Ini gue gak tau Apakah 8 hari nanti Itu bakal berubah boy Ini Florian bakal diganti hero lain Ini kalau diganti Mata banget Jadi gue sarankan Kalian tabung aja Golden petal kalian Buat kalian tukarin UR unit yang sudah Yang baru nanti Tapi bang Lu kok tukar nor Karena nor Nor cakep ya Jadi gue tukar Nor cakep jadi gue tukar Jadi ya gitu ya Oke Tapi jangan diikutin ya Tapi kalau kalian Mau build physical team Silahkan ambil Cuma kalau kalian Kalau kalian build magic Jangan ambil nor ya Karena nor kok cocok gitu kan Terus yang ketiga Ada friendship point Nah Friendship point ini Bisa kalian dapatkan Jika teman kalian tuh Banyak boy Jadi semakin banyak teman kalian Friendship pointnya Semakin banyak Nah Friendship point ini Sebenernya cukup minor ya Atau bisa dibilang Hadiah juga kurang worth it Maksudnya kurang bagus ya Kurang wah gitu kan Biasa aja gitu Tapi Di friendship point ini Ada triknya boy Yang dimana Kalian tuh bisa ngereset Stoknya Jadi satu hadit tuh Bisa gratis boy Tapi gue udah reset tadi Jadi bisa gue bayar Saat kalian reset Itu bakal ganti boy Hadiahnya boy Ini bakal terganti Dan ini bisa diganti-ganti hadihnya Itulah dia Jadi Kalian bisa mendapatkan Beberapa 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 resource yang cukup penting Eh bukan cukup penting Yang cukup minor Di dalam friendship point ini Tapi Bisa kalian dapatkan Dua kali lipat Itulah dia Jadi ini Meskipun hadihnya kurang wah Tapi ya lumayan bagus ya Apalagi ini ya Bawa teman-bawa teman nih Bawa teman-bawa teman ini Meskipun gak berguna Kita lihat Tapi berguna pak Terakhir-terakhir ya Itu dia Jadi Itu aja untuk Informasinya Untuk Itu untuk build hero Untuk build line up juga Sama tentang width Sama tentang toko Oh ya betulnya Gue kasih tau terakhir lagi Disini tentang Ini boy Tentang The broken line Nah the broken line ini Sebenarnya adalah fitur Yang dimana kalian tuh Kayak gajian Gajiannya revive width Jadi setiap seminggu tuh Kalian bakal dapet gaji Nah Tapi di the broken line ini Kalian butuhkan Empat parti yang berbeda Untuk menyelesaikannya Nah jadi Bisa dibilang Kalau parti kalian jadi banget Baru bisa lah ya Nah Gue tarik kata-kata gue Yang di video sebelumnya Yang dimana Jangan build hero air Di broken line ini Ada hero air yang bisa kalian pake Yaitu yaitu afil Afil bisa kalian pake Nanti untuk pembahasan The broken line Tentang hero yang minor Gue akan bahas Di video yang berbeda Karena cukup panjang Jadi nanti kita bahas aja Yang jelas Gak semua hero air tuh Gini aja Simpulannya Gak semua hero Di dalam revision itu jelek Tapi dia masih bisa digunakan Di beberapa fitur lain Dan di masa depan Mungkin kita gak tau Apa ada fitur lain Dan lain-lain Itu aja untuk video kali ini Semoga kalian membantu Jika ada kesalahan Dan kekurangan Mau dimaafkan Karena jujur aja Gue belum terlalu Belum terlalu Anu ya Belum terlalu Belum terlalu Hatamat main game ini Bahkan belum tamat Baru chapter 4 Baru chapter 2 Baru stack 2 Jadi yang jelas Semoga ini membantu kalian Semua yang baru bermain game Karena banyak yang nanya Tentang build hero sih Jadi bang Land app ini Bagusnya Menurut gue sih Semua hero bagus ya Semua hero bagus Yang jelas Kalian percaya atau tidak Oh yang lain-lain Kita akan jumpa lagi Di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax